Imam Masjid di Komering Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia akibat ditusuk makmumnya sendiri saat sholat maghrib berjamaah. Sementara di Ipin Ram, Sulawesi Selatan, ibu rumah tangga niaya Imam Masjid karena kesal jadi penghulu pernikahan siri suaminya. Imam Masjid Nurul Iman di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia akibat titikan tetangganya sendiri saat sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Korban M. Arif saat itu jadi imam sholat maghrib, sementara tersangka Mahyuddin, pelaku penikaman, menjadi makmum. Korban meninggal dunia setelah dua hari dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Husin, Palembang. Pihak keluarga tidak menyangka korban meninggal karena ditikam saat sholat maghrib oleh makmum sekaligus tetangganya sendiri. Pelaku mengaku menikam korban karena tersinggung ketika diminta menyerahkan kunci kotak amal saat sholat Jumat ke Bendahara Masjid. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara meski bukan pasien positif corona, korban dimakamkan di pemakaman UM Desa Tanjung Laut Ogan Komering Ilir dengan protokol kesehatan ketat. Terima kasih telah menonton!